Upp, upp, upp. Huh, lapar banget nih aku. Upp, upp, upp. Engga mudahan. Mama gak kebangun deh. Hah? Ecah? Hah? Ecah, kamu ngapain? Ecah lapar, Ma. Kamu mencuri ya? Ecah gak curi, Ma. Ecah lapar. Makanya Ecah makan. Siapa yang ngijinin kamu makan? Hah? Siapa? Maaf, Ma. Ecah lapar banget. Dasar anak nakal. Ayo ikut, Ma. Mau kemana, Ma? Aduh, sakit, Ma, tangan Ecah. Udah ikut. Sekarang, kamu tidur di luar. Jangan, Ma. Ecah takut, Ma. Jangan. Ini pelajaran. Karena kamu sudah mencuri. Tapi, Ma. Ma. Mama. Mama. Ecah takut, Ma. Buka pintunya. Ecah takut, Ma. Buka, Ma. Buka, Ma. Bapak. Mama jahat. Ecah. Hnn. Seger banget udaranya. HAH. Haa. Hnn. Hnn. Eca, kamu ngapain tidur disini? Kalau aku bilang ke papa, kalau mama yang nyuruh aku tidur di luar Pasti nanti papa marah sama mama, terus mama sama papa pasti berantem Eca, kok gak jawab sih? Kamu ngapain tidur disini? Eca gak tau pak, mungkin Eca mimpi, terus jalan keluar, terus tidur disini deh Masa sih? Lihat tuh aja kamu sampai pucat, kamu sepertinya sakit Iya nih pak, kepala Eca pusing banget Yaudah yuk kita masuk, kita sarapan dulu ya Iya pak Untuk hari ini kamu gak usah sekolah aja dulu ya nak, kamu lagi sakit itu Tapi pak Udah gak papa Kamu gak usah sekolah aja, kamu istirahat aja di rumah Nanti biar papa yang permisiin kamu ke sekolah Iya Eca, kamu dengerin tuh kata-kata papa Iya ma Yaudah ma, papa pergi kerja dulu ya Iya pak, hati-hati ya pak Eca, habis sarapan kamu cuci piring, beres-beres rumah, sekalian cuci baju juga ya Tapi ma, kepala Eca pusing banget Saya tidak peduli, kamu harus kerjakan semuanya Hah, kamu apa-apaan sih ma Hah, papa Papa, kamu kok masih disini Iya, papa mau ngambil bareng yang ketinggalan Kamu jangan suruh-suruh Eca ya ma, dia tuh lagi sakit Dia tuh masih kecil loh ma, apa kamu gak mikir Kesian dia Alah, dia tuh harus bantu aku pak Aku tuh repot di rumah Lagian dia tuh harus belajar mandiri Tapi dia masih kecil Kalau kamu gak sempat ngerjain rumah Yaudah gak usah kamu kerjain Gak usah juga kamu suruh-suruh Eca Jadi kamu mau rumah ini berantakan seperti kapal pecah gitu Kotor Gitu Sesempat-sempatnya dong ma, kamu ngurus rumah Banyak kok ibu-ibu di luar sana yang sempat ngurus rumah walaupun punya anak kecil Terus, apa gunanya dia disini? Apa kerjaannya disini? Makan tidur Enak banget Emang kenapa ma? Dia tuh masih kecil Kamu kok tega sih ma? Dia tuh anak kita loh Dia bukan anak kita Hah? Apa? Ma? Coba ulangin sekali lagi Iya Kamu bukan anak-anak kami Kamu hanya anak-anak yang berburu Tentu Mama cukup Terus aja pak Terus aja belain dia Mama Mama tunggu Mama tunggu Jadi Eca bukan anak papa sama mama Terus Eca anak siapa? Sayang Kamu jangan nangis Eca anak papa kok Enggak pak Enggak pak Eca udah ngerasa kok Kalau mama pilih kasih Mama lebih sayang sama Pira daripada sama Eca Buktinya sampai sekarang Eca gak dibolehin pegang adik pak Astagfirullah Astagfirullah Raisa Kenapa jadi seperti ini? Sini sayang Bapak Terima kasih ya pak Walaupun Eca bukan anak kandung papa Tapi papa udah sayang sama Eca Eca sayang sama papa Eca juga sayang sama mama Dia sayang sama-sama Papa bersyukur punya anak seperti Eca Papa juga sayang saya sama Eca Terima kasih ya pak Udah siap mandi? Sekarang kita jalan-jalan ya sayang Ulu seneng banget anak mama diajak jalan-jalan Kita jalan-jalan Pira seneng ya mama aja jalan Mama mau kemana ya? Aku ikut mama ah Mama ada mobil Mama awas Aduh Sakit banget Eca 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 Sayang Kamu gak papa Eca Kamu gak papa sayang Mama 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 Sama Adik Kira Gak papa kan Maafin Eca ya ma Tadi Eca Dorong mama Soalnya Tadi Ada mobil ma ND Eca 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 Kamu tuh lusah pikirin kami Tapi Kami gak papa Justru kamu yang terlupa sekarang sayang Kamu bertahan ya ngak Gak papa Ma Yang penting Mama Sama adik Kira Gak papa Baik baik Aca Eca Eca kamu harus bertahan nak Kamu harus bertahan ya sayang Sebentar ya sayang Bentar Papa Papa tolong Papa tolongin pak Eca pak Eca kamu bertahan ya nak ya Sebentar lagi papa datang kita kerumat sakit Ada apa ya mama kau teriak-teriak Aku lihat aja Ada apa ma Ya Allah Eca Eca kenapa bisa begini ma Kenapa bisa jadi seperti ini ma Tadi mama sama Fira Mau ditabrak sama mobil Tapi Eca nyelamatkan mama Jadi seperti ini ma Eca kamu bertahan ya nak ya Kita ke rumah sakit sekarang Gak usah pak Eca udah gak kuat Jangan ngomong kayak gitu ya nak ya Eca cuma mau bilang Sama mama Sama papa Eca Terima kasih banyak Walaupun Eca bukan anak handuk Mama sama papa Tapi mama Tapi mama sama papa Udah sayang sama aja Seperti anak handuk Bapa sama mama sendiri Terima kasih ma Terima kasih ma Eca 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 sayang sama mama Bang banget sama Eca Eca jangan tinggalin mama ya nak Eca jangan ngomong kayak gitu lagi ya nak Ayo kita ke rumah sakit sekarang Ayo Eca Sayang Papa Eca 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 Tinggalin mama Bapa Eca Eca Tinggalin mama Eca sobambangan Eca Eca Tinggalin mama üzil Tinggalin mama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!